BAB 5876 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar, Plus Matikan Mengatur Ulang, Tuan Musalah, Lin Ruohan Tersenyum dan Berkata, Sebenarnya, Adikku Lebih Muda Dari Putrimu. Ha, bagaimana situasinya? Mungkinkah, Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu menikah lagi? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Lin Ruohan melihat ekspresi Mu Yun dan tiba-tiba memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan buru-buru menjelaskan, adikku terlahir sebagai janin dewa dan tinggal di tubuh ibuku selama ratusan juta tahun tanpa dilahirkan. Dia lahir setelah itu dunia baru mulai bersatu. Terlahir dengan janin ilahi, Mu Yun memandang Lin Yun Suan. Hanya orang ini, Mu Yun memandang Lin Yun Suan dari atas ke bawah, merasa tidak nyaman. Anak-anak Kaisar Dewa, terus, seorang anak perempuan telah diculik di alam ekor sembilan, dan sekarang satu lagi akan diculik. Lin Ruohan tersenyum dan berkata, Tuan Mudamu, biarkan saja anak-anak menangani urusan mereka sendiri, bukan? Mu Yun menelan roti dan tidak menjawab. Lin Ruohan berkata secara terbuka, undangan Tuan Mudamu untuk datang kali ini bukan hanya untuk masalah ini. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan menunjuk ke celah di langit dan berkata sambil tersenyum, ini. Tuan Mudamu sangat ingin tahu tentang ini, bukan? Um, dari perkataan ibunya, Gu Bechen, Mu Yun merasa sesuatu yang besar akan terjadi di dunia baru yang damai. Lin Ruohan tersenyum dan berkata, Tuan Mudamu, setelah kamu selesai makan, kamu bisa ikut denganku. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Mu Yun berdiri dan berkata, Aku kenyang dengan makanan ini. Dengan mengatakan itu, Mu Yun berbalik dan pergi. Lin Ruohan tersenyum dan mengikuti. Di dalam ruangan, Mu Yun memegangi pipinya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Lin Yun Suan berkata dengan cemas, Pamanmu sepertinya tidak menyukai, dot aku. Mengapa kamu ingin dia jatuh cinta padamu? Selama aku menyukaimu. Setelah Mu Yun selesai berbicara, dia menatap ibunya dan berkata, Bu, apakah ayahku tidak mencintaiku lagi? Kamu, kamu, Xiao Yun mer berkata dengan lembut, kamu harus memberinya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan. Kalau begitu kalau dia tidak setuju, ibu, kamu harus membantuku. Kata Mu Yun langsung. Setelah memikirkannya, Xiao Yun er tersenyum dan berkata, Jika dia tidak setuju, kamu bisa pergi ke Kin Meng Yao dan Ming Yu Exin akan membantumu. Ah, Mu Yun tercengang. Xiao Yun er melanjutkan, Saat itu, orang tua Kin Meng Yao tidak menyukai ayahmu tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. Sekarang ku rasa orang-orang dari Klan Dewa Lima Roh memandang ayahmu dengan cara yang sama. Mu Yun segera tersenyum dan berkata, Aku mengerti. Mengambil roti di atas meja, Mu Yun tersenyum dan berkata, Yun Xuan, ayo pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Praktik. Mu Yun berkata langsung, Sekarang ada orang di seluruh dunia yang ingin membunuh ayahku. Sebagai putri gembala, aku harus memikul tanggung jawabku. Nak, berperilaku baik, dan ayahku pasti akan menyukaimu. Petik 2 Um, Lin Yun Xuan berdiri dan pergi bersama Mu Yun dan Klan Lin yang besar tidak kalah dengan Klan Gu. Dalam hal, kemegahan, hidup, tetapi Kaisar Dewa Klan Lin sudah mati. Namun, meski begitu, Klan Lin masih memiliki keputusan akhir di dunia Tianyuan ini. Selain itu, ibu dari Lin Ruohan, pemimpin Klan Lin, adalah Tianyu Kaisar Dewa Sang Gong Yu. Sang Gong Yu berasal dari Klan Sang Kuno. Secara umum, dua dunia, dunia Tianyuan dan dunia Tianyu, sering dibicarakan bersama ngomong-ngomong. Para prajurit Klan Lin yang diatemui, tua dan muda, semuanya membungkuh dan memberi hormat ketika mereka melihat Lin Ruohan. Lin Ruohan berkata dengan ringan, Klan Lin dulunya adalah keluarga Kuno di dunia Changlan. Sejak ayahku menjadi Kaisar Dewa di Klan Lin dan mendirikan dunianya sendiri, Klan Lin telah menjadi dominan. Petik dua, tetapi pada tahun itu, ketika berita kematian ayahku menyebar, banyak orang dari dunia lain terlibat dalam urusanku. Wilayah Lin Klan, dalam puluhan ribu tahun terakhir di dunia baru, saya telah bekerja keras untuk melenyapkan kekuatan campuran lainnya dalam Klan saya dan di dunia Tianyuan. Puluhan ribu anggota Klan Lin saya telah mati di tangan saya. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Lin Ruohan terlihat sangat cantik, tetapi jika dia bisa menjadi pemimpin Klan hanya karena dia adalah Putri Kaisar Dewa, itu pasti tidak mungkin. Kekuatan dan keterampilannya mungkin tidak buruk sama sekali. Lin Ruohan melanjutkan, dunia baru ini terlihat damai, tetapi semua pihak sedang mengumpulkan kekuatan. Ada ketenangan di permukaan air, tapi sudah ada pertarungan berdarah di bawah air. Saya tidak tahu banyak tentang dunia timur, tapi di sini, di dunia barat, berbagai dunia Kaisar Dewa sudah memiliki banyak gesekan satu sama lain. Oh, Mu Yun tidak bisa menahan tawa, masing-masing Kaisar Dewa di dunia barat ini memiliki hubungan dekat dengan Li Changlan. Bagaimana mereka masih bisa bertarung? Mengapa tidak, Lin Ruohan tersenyum sedikit dan berkata, Li Changlan belum pernah muncul sebelumnya. Kedua, Kaisar Dewa saat ini di dunia barat, Chang Mingyan, Tian Yixuan, dan Di Yi Sun, jelas satu kubu dengan Li Changlan, Keming Yi Yuan, Bu Yixian, Sitong Tian, dan Suanyuan Mou, tetapi tidak membuat pernyataan. Selain itu, Klan Lin, Klan Sang, dan Li Changlan kita tidak mungkin bisa bersatu. Konfrontasi antara kedua kubu di era prasejarah telah hilang selamanya. Kini kelompok-kelompok besar saling waspada. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, mengapa kalian suku Lin dan Sang tidak bisa bersama Li Changlan. Lin Ruohan memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, jika aku memberitahumu bahwa ayahku dibunuh oleh Li Changlan, apakah menurutmu aku masih bisa memimpin Klan Lin dan berlindung dengan Li Changlan? Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun berhenti. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Lin Ruohan berkata dengan ringan, Li Changlan dan Mu Futu tidak dikecualikan, jadi saya tidak tertarik pada mereka. Dengan kata lain, dunia Tianyuan dan dunia Tianyu sekarang ingin bekerja sama dengan ayah dan ibuku. Mu Yun akhirnya mengerti sesuatu sekarang. Lin Ruohan menggelengkan kepalanya saat ini. Tidak, kami tidak bekerja sama dengan ayah dan ibumu, tapi kami bekerja sama denganmu, Mu Yun. Kami hanya mengenalimu. Lin Ruohan memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, kami tidak mempercayai Ye Liuli, Mu Xiao Tian, atau Mu Qingyu, Ye Yunlan. Kami percaya padamu, Mu Yun, apakah kamu mengerti? Mu Yun tersenyum dan berkata, saya satu sekolah dengan ayah dan ibu saya. Mungkin, Lin Ruohan dan Mu Yun sedang berjalan di klan Lin ketika mereka tiba-tiba berhenti. Mu Yun ada di belakangnya dan sosoknya berhenti. Aku, bolehkah aku memelukmu? Lin Ruohan menatap Mu Yun dengan matanya yang indah dan berkata tiba-tiba. Ha, setelah mendengar ini, Mu Yun berdiri di sana dengan pandangan kosong, tercengang. Ini seperti dua pria dan wanita yang baru saja bertemu makan bersama, dan saat mereka sedang makan, wanita tersebut tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan mencium pria tersebut, yang membuat orang lengah. Semua orang jelas sedang ngobrol dengan baik, kenapa kamu tiba-tiba ingin bertingkah seperti huligan? Ini, Mu Yun memandang Lin Ruohan dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, bukankah ini tidak bagus? Tapi Lin Ruohan sudah melangkah maju dan mendatangi Mu Yun. Dia melingkarkan lengannya di leher Mu Yun dan memeluk Mu Yun dengan erat. Pelukan tanpa keraguan, pelukan ini, Mu Yun, tercengang. Tapi kemudian, Mu Yun tiba-tiba merasakan bahunya basah oleh air mata. Lalu, tubuh Lin Ruohan sedikit gemetar. Dan pada saat ini, Mu Yun merasakan kesedihan datang dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu kenapa dia merasa sedikit tertekan. Perasaan ini sangat aneh. Sama seperti ketika dia melihat Lin Yan dalam bahaya, dia merasakan belas kasihan di dalam hatinya. Waktu yang lama, Lin Ruohan melepaskan lengannya, menyeka air matanya dengan lembut, tersenyum tipis dan berkata, Oke. Mu Yun berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Lin Ruohan bergerak dengan telapak tangannya, dan kedua sosok itu naik ke udara dan tiba di pegunungan klan Lin. Ia terbang melewati pegunungan tinggi dan akhirnya jatuh ke dalam lembah. Bunga-bunga di lembah bermekaran penuh dan wanginya melimpah. Sesosok berdiri di antara bunga-bunga itu, merasakan kedatangan kedua orang itu dan memandang mereka dengan mata yang indah. Wanita itu berdiri di antara bunga-bunga, rambutnya yang panjang dan hitam legam terselip di antara jari-jarinya yang seputih salju, diikat menjadi sanggul dengan jepit rambut gioknya diikat longgar. Alisnya gelap dan gelap, kulitnya putih dan berminyak seperti lemak tanpa bedak, dan bibirnya semerah buah merah. Rantai manik-manik merah dikenakan di pergelangan tangan, putih seperti salju, merah seperti api, sangat cerah. Ia mengenakan rok kuning cerah, diikat dengan pita zamrut di bagian pinggang, memamerkan sosok anggunnya dalam balutan bunga ini. Dengan latar belakang laut, ia menonjolkan segala jenis persona. Wanita lain yang bisa dinilai sebagai yang terbaik di hati Muyun. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa alis dan ekspresi wanita ini sangat mirip dengan Lin Ruohan. Mungkinkah, adalah, Lin Ruohan tersenyum dan berkata, Ibu, dia ada di sini. Sungguh, ini, adalah kaisar dewa Tianyu Sang Bongyu, yang terkenal di seluruh dunia. Wanita itu berdiri di antara lautan bunga, menatap Muyun dengan matanya yang indah, lalu sosoknya melintas dan muncul di depan Muyun. Matanya memandang Muyun dari atas ke bawah, seolah ingin melihat Muyun secara terbalik. Tiba-tiba, wanita itu melangkah maju, bertatap muka, hampir di depan Muyun. Tangannya yang seperti batu giyok perlahan terangkat dan dengan lembut memegang pipi Muyun. Khawatir, Muyun panik. Apa yang terjadi? Apakah ibu dan anak ini tertarik padaku? Setelah beberapa saat, seolah dia sadar akan kehilangan ketenangannya, wanita itu perlahan menurunkan tangannya dan berkata, Tuan mudamu, silakan duduk. Dengan mengatakan itu, wanita itu berbalik dan memimpin Lin Ruohan dan Muyun ke sebuah lembah di antara bunga-bunga di lembah itu. Kemudian, wanita itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan cangkir emas serta cangkir giyok muncul di antara mereka bertiga. Ini anggur bayi huwa yang aku seduh saat aku bosan. Cobalah. Lin Ruohan menuangkan anggur. Muyun mengambil gelas anggur dengan agak gelisah dan menyesapnya. Rasa di mulutnya sangat nikmat. Aku tidak menyangka Ye Yunlan, yang sepanjang hari begitu ceroboh, ternyata melahirkan seorang putra yang terlihat cukup pendiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, Halo, Muyun, nama saya Sanggong Yu. Setelah mengatakan ini, Muyun dengan jelas merasakan energi wanita itu berfluktuasi. Sejujurnya, beberapa kaisar dewa yang ditemui Muyun sejauh ini tidak seperti yang dipikirkan Muyun. Para kaisar dewa yang dia pikirkan masing-masing harus memiliki penampilan yang menggemparkan dan aura yang tak tertandingi. Sekarang setelah dia melihat orang-orang ini, dia merasa lebih seperti orang biasa. Tentu yang saya maksud bukan penampilannya, tapi momentumnya. Tapi Muyun bergidik ketika dia memikirkan bahwa dunia Qian Kun yang luas, dihuni oleh triliunan makhluk, dihancurkan oleh kaisar dewa seperti itu. Kamu seharusnya melihat celah di dunia Song Tian. Um, Sanggong Yu melanjutkan, mungkin dalam waktu dekat, tokoh-tokoh top di setiap dunia akan mendalaminya, dan bencana Yuan Yuan kedua mungkin telah terjadi di sana. Nada suara Sanggong Yu tenang. Apakah kamu siap? Ah, ini, sekarang aku adalah dewa abadi. Untuk apa aku bersiap? Jangan merasa kamu tidak berarti. Sanggong Yu berkata dengan tenang, kamu adalah kunci segalanya. Aku, klan Sang, dan klan Lin semua akan mendukungmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, kami akan menjadi perisai di depanmu dan tombak di tanganmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mu Yun segera berkata, Mengapa? Um, mengapa Anda dan Lin Ruohan, mewakili klan Sang dan Lin, sangat mendukung saya? Mungkinkah aku juga pionmu? Begitu kata-kata ini keluar, Sanggong Yu tertawa bodoh, membuat Bai Hua redup. Dia menatap Mu Yun dan berkata, Tentu saja tidak. Adapun kenapa, kamu tidak akan memahaminya sekarang, tapi kamu akan mengetahuinya di masa depan. Apakah karena Lin Tianyuan? Begitu kata-kata ini keluar, Sanggong Yu dan Lin Ruohan terkejut. Mu Yun tersenyum pahit dan berkata, Itu benar. Saya telah menerima biografi Guru Sikong. Mengatakan itu adalah pengaturan orang tua saya, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa Guru Sikong memilih saya saat itu dan menyerahkan semua yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan saya. Tuan Sikong dan Lin Tianyuan adalah teman sumpah. Tuan Sikong memilih saya, begitu pula Lin Tianyuan, bukan? Itulah kenapa kamu begitu tertarik padaku. Mu Yun melanjutkan, atau, ada beberapa jejak Lin Tianyuan di tubuhku. Saya bertemu Lin Yan sebelumnya, dan beberapa hari yang lalu saya bertemu Lin Lu dan yang lainnya, serta Lin Ruohan, dan Anda Sanggong Yu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu merasakan kedekatan di hati saya, dan kamu merasakan hal yang sama terhadapku. Mungkinkah, titik-titik-titik, saya adalah reinkarnasi dari Lin Tianyuan, kan? Setelah mengatakan ini, Sanggong Yu dan Lin Ruohan terkejut dan tetap di tempat mereka berada. Tidak mungkin putriku bisa bersama putramu. Jika aku benar-benar reinkarnasi dari Lin Tianyuan, maka itu akan menjadi berantakan. Sanggong Yu memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu punya ide besar. Petik 2 titik-titik-titik-petik 2. Aku berkata, kamu akan mengerti di masa depan, tapi sekarang, dunia Tianyu dan dunia Tianyuan kita tidak akan bersatu dengan Li Changlan atau Mu Futu. Memilih Mu adalah yang terbaik, cukup bagimu untuk memahami hal ini. Ada pun alasannya, kamu akan tahu dalam waktu dekat. Sanggong Yu berkata dengan serius, ingat, kami memilih kamu, bukan kubu orang tuamu, dan kamu adalah penghubungnya, jadi berhati-hatilah untuk mengontrol identitasmu. Mu Yun menggaruknya kepala karena malu. Dukungan dari kedua dunia, apakah ini hal yang baik? Tentu saja itu hal yang hebat. Misalnya, Faxili Changlan termasuk Tianyixuan, Ert Yi Sun, Chang Mingyan, Li Haokong, serta Klan Dewa Jiwa dan Klan Dewa Tulang. Sekte Mu Futu termasuk Yusura, Gu Pituo, Wu Futian, Fu Wuxian, dan Diming. Ada pun vaksinya, Ye Li Uli, Mu Xiao Tian, Mu Qing Yu, dan Ye Yun Lan adalah satu-satunya Dewa Kaisar. Saat ini, dengan tambahan Sang Gong Yu, Kaisar Dewa, dan Lin Ruohan, alam Dewa Wu Tian yang tidak diketahui, itu adalah aliansi berkaki tiga yang sebenarnya. Ada pun Klan Dewa Besar lainnya, Klan Kuno, dan beberapa Wu Tian, mereka tidak mampu bersaing. Sang Gong Yu memandang Mu Yun dan berbicara lagi, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kekuatan tidak berarti segalanya. Jalan yang kamu lalui sebelumnya telah diaspal. Jalan di depan tidak akan bergelombang. Tetapi untuk mencapai puncak, itu tetap tergantung pada diri Anda. Sendiri, kata Sang Gong Yu sambil menatap ke langit. Bahkan di dunia Tian Yuan ini, sekilas retakan masih terlihat jelas. Di celah ini, saya menyebutnya Garis Suantian, mungkin disebabkan oleh jalan surga. Baik Li Changlan maupun Mu Futu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan seperti itu. Apa yang disebut Dao Surgawi sangat ilusi dan sulit dipahami. Sama seperti kita para Kaisar Dewa, mereka hidup berdampingan dengan Dao Surgawi, tetapi mereka lebih lemah dari Dao Surgawi. Lagi pula, Tian Dao hanyalah nama yang kuberikan. Aku tidak tahu di mana itu. Satu-satunya orang yang mengetahui lebih banyak tentangnya di dunia ini mungkin adalah Ye Changjin, Li Changlan, Mu Futu dan Mu Xiaotian. Sang Gong Yu melanjutkan, Mu Yun, ketika aku memilihmu, aku menyerahkan nasib diriku, klan Sangku, dan klan Lin padamu. Aku harap kamu mengerti. Um, setelah percakapan, Mu Yun tidak mengerti alasannya pada akhirnya. Hanya saja Sang Gong Yu sudah mengatakannya, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Mu Yun pergi dengan cepat. Putra satu-satunya Sang Gong Yu berdiri di antara bunga-bunga itu, dengan lembut memetik bunga merah dengan telapak tangannya, menaruhnya di telinganya, dan bergumam. Saat itu, ketika kita pertama kali bertemu di antara bunga-bunga itu, kamu memujiku, mengatakan bahwa manusia lebih baik daripada bunga. Dia memiliki auramu, tapi bagaimanapun juga dot itu bukan kamu. Aku sangat berharap apa yang dia katakan tentang reinkarnasi itu benar. Gumam Sang Gong Yu pada dirinya sendiri. Kekosongan itu sedikit bergoyang. Sesosok muncul di lembah saat ini. Pengunjung itu mengenakan jubah panjang, dengan sikap terkendali dan ekspresi agak gelisah dan sedikit malu. Apa yang kamu lakukan di sini? Sang Gong Yu berkata dengan suara dingin. Pengunjung itu tersenyum dan berkata, Gong Yu, kapan kita menjadi begitu aneh satu sama lain? Chang Ming Yan, nada suara Sang Gong Yu tiba-tiba meninggi. Setelah menenangkan diri beberapa saat, seolah memaksakan dirinya untuk tenang, Sang Gong Yu akhirnya berkata, Chang Ming Yan, kita tidak akrab satu sama lain sejak awal. Karena kamu memilih Li Chang Lan. Gong Yu, bagaimanapun juga, dia adalah guruku. Dia membesarkanku, mengajariku, dan membimbingku sehingga aku bisa menjadi kaisar dewa. Tidak mungkin aku bisa tidak menaatinya. Petik 2, bahkan jika dia salah, Sang Gong Yu mengerutkan kening. Chang Ming Yan tetap diam. Perlahan, Sang Gong Yu berkata, saya hanya tahu bahwa dia mungkin telah membunuh suami saya, atau mungkin Mufutu dan yang lainnya. Oleh karena itu, saya tidak akan terikat dengan siapapun di dunia timur atau dunia barat. Aku bisa mempercayainya. Ya, hanya Muyun. Kenapa? Hanya karena dia memiliki aura Lin Tianyuan. Chang Ming Yan berkata dengan sedikit bersemangat, Gong Yu, jangan bodoh. Bahkan jika Lin Tianyuan tidak dibunuh oleh Mu Xiaotian, bukankah Mu Xiaotian membunuh Lin Tianyuan? Apa yang akan digunakan Tianyuan setelah kematiannya? Siapa yang bersih di bagian barat, timur, dan tengah negara saat ini? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Mata indah Sang Gong Yu sedikit dingin, dia menatap Chang Ming Yan, dan berkata dengan tenang, aku berkata, aku memilih Muyun, bukan Mu Xiaotian, atau Mu King Yu Yeyusi, kamu mengerti. Begitu kata-kata ini keluar, Chang Ming Yan berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa saat. Keduanya saling berhadapan dalam diam, Chang Ming Yan akhirnya berkata, sejauh yang saya tahu, guru telah memasuki Sian Suantian yang Anda sebutkan, dan Mu Xiaotian juga ada di sana. Selain itu ada Mu Futu dan Ji Ziyuan. Dua orang. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Chang Ming Yan melintas dan menghilang. Setelah sekian lama, Lin Ruohan muncul lagi. Ibu, melihat Sang Gong Yu, Lin, Ruohan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah itu Paman Yan. Di masa lalu, sembilan kaisar dewa agung di bawah Lichang Lan tidak ada bandingannya di dunia barat, dan tentu saja semua kaisar dewa cukup akrab satu sama lain. Ketika bencana dinasti Yuan pecah, mereka bertempur berdampingan oleh. Karena itu, Lin Ruohan sudah tidak asing lagi dengan dewa kaisar Chang Ming, melainkan akrab dengannya. Um, Sang Gong Yu, mengangguk, lalu berkata, abaikan dia, apakah kamu siap sekarang? Tampak menyayangi di wajahnya. Ekspresi Lin Ruohan sedikit kaku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah perlu. Dalam 20 ribu tahun terakhir, saya telah berhubungan dengannya, dan orang itu, benar-benar mesum. Putriku tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Ya, Sang Gong Yu memandangi putrinya dan tidak bisa menahan senyum, jika itu masalahnya. Maka jika kamu masih pergi ke sana dari waktu ke waktu, cukup putuskan kontak dengannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Rona Merah muncul di wajah Lin Ruohan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Ibu, aku khawatir dia. Apa? Jika Muyun gagal, maka dia pasti akan mati. Jika kita memilih Muyun, secara alami kita tidak akan bisa bertahan. Lin Ruohan berkata perlahan, tetapi jika Muyun berhasil, apa hubungannya dengan Muyun? Saya tidak peduli seperti apa dia di masa lalu. Tapi di masa depan, jika Muyun menjadi penguasa sisi ini, apakah ekornya tidak akan terangkat ke langit? Saya khawatir saya tidak bisa mengendalikannya. Begitukah? Sang Gong Yu berkata dengan ringan, jika memang demikian, jika kamu bisa menjadi kaisar dewa, apakah kamu takut tidak akan mampu menekannya? Selain itu, apakah kamu bisa mengendalikan itu atau tidak tergantung bukan pada kekuatan, tapi pada keterampilan? Klan Sang kami, dia dan klan Lin semua adalah pendukungmu, jika dia masih berani main-main, aku secara pribadi akan mengebiri dia ketika saatnya tiba. Ah, Lin Ruohan tercengang. Apa? Tidak tahan untuk pergi? Tentu saja tidak. Sang Gong Yu memandang putrinya dan berkata sambil tersenyum, Muyun tidak akan mempercayai kami hanya berdasarkan dua kata dari Anda dan saya. Dia hanya berpikir bahwa kami memanfaatkannya. Jika kamu bisa berkumpul dengan Xie King, itu akan sangat bagus. Ditambah Yun Xuan dan Yudan, klan Sang, klan Lin, dan klan Mu semuanya terikat bersama. Lin Zetian memberi Muyun semua pedang pembunuh Limaroh yang diwarisi oleh klan Dewa Limaroh. Ini bukan hanya untuk menunjukkan cintanya kepada cucu iparnya, tetapi juga pengumuman bahwa klan Dewa Limaroh dan alam Xiao Tian, alam Yunlan dan dunia Liuli sudah berdiri bersama. Lin Ruohan mengangguk dan berkata, Putriku mengerti, dari manusia hingga dewa, selama berabad-abad, berbagai koneksi sangat diperlukan untuk hubungan satu sama lain. Darah lebih kental daripada air, dan ini berlaku untuk makhluk di tingkat mana. Pun Li Changlan, hanya segelintir orang yang berani menghancurkan klan Li Kuno dan tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Di dunia besar saat ini, seperti klan Sang, klan Lin, klan Kuno, klan Ye, Del, yang mana tidak memiliki situasi keluarga yang kohesif. Oke, Sang Gongyu tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar tidak menyukainya, putuskan saja kontak ketika dia kembali. Lagi pula, kamu hanyalah kamu yang lain di tempat terkutuk itu, dan dia tidak tahu. Lin Ruohan berpikir sejenak dan berkata, Putriku punya keputusannya sendiri. Sang Gongyu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dunia baru, di ruang langit dan bumi yang gelap dan luas tak berujung. Seekor naga bersisik biru muda, panjangnya hampir sepuluh ribu kaki, membubung di antara langit dan bumi. Perlahan, sosok naga dewa itu berhenti, dan kemudian berubah menjadi seorang pemuda berpakaian hijau tampilan yang tampan dan mempesona. Rambut panjang pemuda itu diikat, dan sehler rambut di depan keningnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak agak anggun. Persetan dengan leluhur, dan menghadapi seorang pria berpakaian dan berjubah hitam yang berdiri di puncak gunung, dia menundukkan kepalanya dan berlutut. Titik, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tampaknya ada kehampaan tak berujung di sekelilingnya, misterius dan mendalam. Orang ini tidak lain adalah Mu Xiaotian, kepala pavilion Taishui, yang paling terkenal dari sepuluh hutian teratas di dunia-dunia baru. Mu Xiaotian menoleh untuk melihat pemuda berbaju hijau dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Si Eking. Sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan panggil aku leluhur Kian. Aku bukan leluhur Mu King Yu. Namanya Sun Zui. Si Eking bangkit, mendekati pria berjubah hitam itu, dan berkata sambil tersenyum tersanjung, itu disebut Ayah Baptis. Ayah Baptis, kapan saya bisa keluar dari tempat hantu ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa anakku telah meninggalkan alam bodi dan mencapai titik di mana Tuhan-Tuhan abadi? Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Bocah itu pasti merindukan ayahnya dan aku. Dan tahukah Anda, saya sekarang telah mencapai alam dewa hutian. Sekarang saya bisa mengalahkannya, saya harus mempermalukannya. Mu Xiaotian tidak bisa menahan garis-garis gelap di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Si Eking yang sama sekali tidak relevan. Mu Yun, Si Eking, sungguh sepasang harta karun yang hidup. Saya pikir saat itu, ayahmu Si Ewan adalah putra yang tak tertandingi dan bangga dari klan naga ilahi ungu emas yang hanya dapat ditemui dalam jutaan tahun. Jika dia tidak mati, sekarang saya khawatir dewa ungu emas klan naga akan menyatukan dunia naga ilahi. Ibumu, meskipun dia memiliki kepribadian yang lebih lembut, dia tetaplah seorang putri dari klan Tian Changkinglong dan dia masih belum memiliki bakat untuk berkultivasi. Kenapa kamu lahir di Changlan dan kamu seperti ini? Ketika Mu Xiaotian mengucapkan kata-kata ini, Si Eking langsung merasa tidak puas dan berkata, Kakek, kamu tidak bisa menyalahkanku, kamu harus menyalahkan ayah baptis dan ibu tirimu. Hah, Mu Xiaotian mengerutkan kening. Keduanya gagal mendidik anak laki-laki itu Mu Yun dengan baik. Aku disesatkan oleh Mu Yun. Ah, saya tidak percaya kamu. Meskipun kamu telah mencapai alam ilahi Wutian sekarang, kamu kurang memiliki sejumlah pelatihan. Terlebih lagi, apakah kamu sudah menguasai seni naga leluhur surgawi? Mendengar ini, Si Eking terkekeh dan berkata, seni naga leluhur surgawi terlalu sulit, saya tidak dapat mempelajarinya. Kakek, apakah Anda berbohong kepada saya? Seni ajaib ini, menurut saya, tidak mungkin untuk mempelajarinya. Ah, Mu Xiaotian mencibir sebelum berbicara. Saat itu, Ye Xiaoyao, putra kebanggaan klan Ye, Su Si Wan, putri kebanggaan klan Su, Si E Yuan, pemimpin muda klan Zijin Shenlong dari klan naga, yaitu ayahmu, dan Yun Ni Chang, ibumu. Mereka berempat memasuki Changlan, dan bahkan ditekan oleh aturan dunia Changlan, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Tahukah kamu kenapa, Si Eking mau tidak mau berkata, lihat koin perak tua Li Changlan. Sebelum zaman prasejarah, klan Shenlong melahirkan seorang kaisar naga, yang menyatukan semua klan di dunia Shenlong. Dia menciptakan seni naga leluhur surgawi miliknya sendiri. Seni naga leluhur surgawi memiliki kekuatan untuk menekan semua naga. Pada saat itu, hanya kaisar naga yang bisa mempelajari seni dewa tertinggi ini. Kemudian, ketika kaisar naga jatuh, seni dewa tertinggi ini dibagi di antara klan naga utama. Belakangan, salinan aslinya hilang dan tidak ada yang mengetahuinya lagi. Oleh karena itu, klan naga, terpecah dan tidak dapat bersatu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada dua manusia burung Li Changlan dan Mufutu? Si Eking tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana kaisar naga bisa mati jika dia menahannya di mulutnya seperti itu. Mu Xiaotian, kakek, tolong beritahu saya, saya tidak akan banyak bicara. Si Eking berkata sambil tersenyum. Mu Xiaotian melanjutkan, kemudian, Si Ewan menjelajahi berbagai situs bersejarah di dunia Kiankun, menemukan beberapa informasi dan jejak seni naga leluhur, dan menciptakan seni naga leluhurnya sendiri. Anda telah berlatih seni naga leluhur di Changlan, dari Petik 2 Um, pergi ke Changlan juga untuk menyempurnakan seni naga leluhur surgawi. Mu Xiaotian menghela nafas dan berkata, dia berhasil. Dan trik ini dilakukan oleh ayahmu untukmu, jadi kamu harus mempelajarinya meskipun kamu tidak bisa mempelajarinya. Mu Xiaotian berkata dengan sungguh-sungguh, hanya dengan mempelajari seni naga leluhur surgawi Anda dapat menekan ribuan naga di alam ilahi Wu Tian dan menjadi kaisar naga baru dari klan naga. Hanya dengan begitu Anda dapat membantu putra bodoh Anda. Setelah berpikir untuk beberapa saat, Si Eking berkata, saya mengerti, demi anak saya, saya harus berhasil. Mu Xiaotian mengangguk, kalau begitu, silakan pergi, ayah baptis. Aku akan merenungkannya sendiri di makam naga ini. Aku tidak akan keluar sampai aku berhasil. Um, Mu Xiaotian melambaikan tangannya dan menghilang. Si Eking merasakan Mu Xiaotian pergi, tersenyum, dan segera berubah menjadi cahaya biru dan menghilang. Hanya saja tidak lama, sosok Mu Xiaotian muncul lagi. Tunggu sebentar, di samping Mu Xiaotian, sosok tak tertandingi muncul. Kamu masih di sini. Mu Xiaotian berkata sambil tersenyum, Sang Gong Yu, masalah putrimu tidak diatur olehku, itu adalah keinginan ibu dan anakmu sendiri. Sang Gong Yu berkata dengan wajah dingin, Mu Xiaotian, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak, semua orang di dunia ini meremehkanmu. Makam naga kuno yang tak ada habisnya tempat klan Shenlong dikuburkan selamanya, bahkan karakter klan Shenlong pun tidak bisa ditemukan, tetapi kamu dapat menemukannya, dan itu telah menjadi tanah suci pelatihan eksklusif Si Eking. Kamu juga menemukannya, kata Mu Xiaotian sambil tersenyum. Kamu sengaja membuatku menemukan tempat ini. Sang Gong Yu berkata dengan dingin, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Selama bertahun-tahun, Ruohan telah berhubungan dengan Si Eking. Aku melihat gadis itu benar-benar tersentuh, meskipun aku tidak tahu di mana Si Eking berada, seekor naga bajingan, baiklah. Tetapi karena kamu telah berkomplot melawanku begitu lama, semua orang harus membuka jendela atap dan berbicara terus terang. Mu Xiaotian mau tidak mau berkata, aku tidak berkomplot melawanmu. Ha, Sang Gong Yu berkata dengan dingin, di dunia segala alam, banyak orang telah mencoba menemukan makam naga, tetapi mereka belum menemukannya. Anda menemukannya, dan kebetulan putri saya juga menemukannya. Kebetulan Yi Tianze ayahnya dimakamkan di sini, aku kebetulan bertemu Si Eking di sini, apa menurutmu aku bodoh? Ahem, Mu Xiaotian terbatuk dan berkata, akulah yang membuat koneksi. Berhenti bicara omong kosong, Sang Dong Yu kemudian berkata, dua syarat. Kamu bilang, pertama, putriku harus menjadi kaisar dewa di masa depan. Hah, Mu Xiaotian berkedip dan berkata, saya sendiri bukan kaisar dewa, bagaimana saya bisa menjamin bahwa putri Anda bisa menjadi kaisar dewa? Namun, saya dapat menjamin bahwa setidaknya setelah ini, dia bisa menjadi salah satu dari sepuluh Wu Tian teratas. Di sana bukan jaminan bahwa orang biasa bisa menjadi kaisar dewa di masa depan. Sang Gong Yu mengangkat alisnya dengan dingin dan, berkata perlahan, kedua, jika Si Eking berani main-main dengan wanita lagi mulai sekarang, aku tidak akan melepaskannya. Tentu saja, di masa depan, jika dia lebih kuat dariku, atau dia memiliki pembantu. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, demi kebahagiaan seumur hidup putriku, aku akan membunuh siapapun yang berani tidur dengannya, dan aku, Sang Gong Yu, akan melakukan apa yang aku katakan. Mendengar ini, Mu Xiao Tian sedikit terkejut. Sangat kejam, tapi Si Eking lah yang seharusnya sakit kepala, bukan Mu Xiao Tian. Yah, Ahem, Mu Xiao Tian tersenyum dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi anak baptisku. Omong-omong, Si Eking adalah anak baptisku, dan putrimu bersamanya, jadi memanggilku pamanmu tidaklah berlebihan, kan? Gulungan, Sang Gong Yu meraihnya dengan tangannya. Sosok Mu Xiao Tian menghilang, cuma bercanda, hahaha. Mu Xiao Tian berkata dengan suara nyaring, dalam waktu kurang dari 10 tahun, Sian Suantian pasti akan berubah. Pada saat itu, bencana Yuan Yuan kedua mungkin telah dimulai sepenuhnya. Sang Gong Yu, aku tidak punya banyak waktu tersisa untukmu. Sang Gong Yu berdiri di puncak gunung, memandangi dunia tanpa akhir dengan mata yang indah, dan berkata dengan ringan, kali ini, saya tidak ingin bertahan hidup, saya hanya ingin menemukan orang yang membunuh suami saya, meskipun saya tidak bisa membunuhnya, aku tidak akan mati. Permudahlah dia, suara dingin menghilang, tertiup angin, di saat yang sama, di sisi lain, Si Eking berkeliaran di sekitar makam naga, dan akhirnya muncul di tanah kuno dengan lingkungan yang indah, pegunungan dan air. King merapikan pakaiannya, menunjukkan senyuman yang menurutnya cantik dan tampan, dan menuju ke lembah. Asap dari panci masak menggulung di lembah, dan seorang wanita dengan rok polos, dengan rambut panjang diikat santai dengan ajepit rambut kayu, sedang sibuk memasak makanan lesat. Yin Yin, Si Eking kembali dengan senyuman di wajahnya, mengangkat ujung hidungnya, dan berkata dengan penuh semangat, makanan enak apa yang kamu buat lagi. Makhluk di dunia kuno ini, tetapi Si Eking telah tinggal di sini selama hampir 20 ribu tahun, dan belum pernah melihat orang yang hidup. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan wanita yang menyebut dirinya Yin Yin. Dia telah kehilangan ingatannya, saya hanya tahu bahwa nama saya Yin Yin. Si Eking juga bertanya pada Mu Xiaotian, tetapi Mu Xiaotian hanya memberitahunya secara misterius, biarkan alam mengambil jalannya. Membiarkan alam mengambil jalannya dan mengkritik Si Eking sesuai dengan warna lamanya berarti hidup harmonis dengan wanita bernama Yin Yin ini. Selama bertahun-tahun, Si Eking telah berlatih di dunia tanpa batas ini, sementara Yin Yin tinggal di lingkungan alam yang damai ini. Keduanya baik-baik saja. Terlebih lagi, Yin Yin sangat cantik, tapi dia tidak terlihat seperti wanita cantik seperti itu. Namun setelah bergaul siang dan malam, Si Eking menjadi bergantung padanya. Ketergantungan seperti ini tidak dapat dijelaskan atau dipahami. Si Eking berpikir bahwa jumlah wanita yang dia tiduri bukan 10 ribu, tetapi 8 ribu, tetapi tidak ada yang pernah memberinya perasaan ini. Ngomong-ngomong tiba-tiba, sepertinya, anak yang hilang telah kembali. Tentu saja, Si Eking merasa dia tidak akan pernah kembali. Menyerahkan lautan bunga demi sekuntum bunga jelas bukan gaya Si Eking. Bahkan Mu Yun menyerahkan lautan bunga demi sembilan bunga. Si Eking berpikir lebih dari sekali bahwa dia akan menerima mereka di masa depan. Tunggu sebentar, Yin Yin tersenyum cerah, seperti seratus bunga bermekaran. Dia bukanlah orang yang cantik, tapi aura di sekujur tubuhnya membuat Si Eking cukup terobsesi padanya. Tidak lama kemudian, keduanya duduk berhadapan di depan meja kayu. Ada beberapa piring makanan lesat di atas meja, mengeluarkan aroma samar. Mari makan. Keduanya saling memandang, tersenyum, dan menggerakkan sumpit mereka, seperti pasangan penuh kasih yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Makannya sudah selesai. Keduanya berjalan keluar lembah berdampingan, menikmati ketenangan dan keindahan dunia yang damai dan tenteram ini. Bagi Si Eking, kebersamaan Yin Yin selama bertahun-tahun telah membuatnya sangat tenang dan nyaman. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki wanita lain. Selain itu, keduanya tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam dan sangat peduli satu sama lain, tetapi Si Eking tidak memiliki banyak pikiran kotor. Nafsu terhadap wanita lain berubah menjadi murni, cinta pada Yin Yin. Saat saya berjalan, saya sampai di sebuah lembah kecil dan melangkah ke sebuah lembah kecil. Suara gemericik air terdengar. Di lembah terdapat kolam dingin dengan kabut yang meninggi. Si King, Um, apakah kamu menyukaiku? Yin Yin memegangi rambutnya dengan jarinya dan berkata tiba-tiba. Menyukai, Si Eking berkata dengan tenang. Apakah kamu tahu apa yang aku maksud dengan suka? Tahu, Si Eking tersenyum dan berkata, Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menanyakan asal-usul Anda, dan Anda tidak pernah bertanya kepada saya, tetapi Anda dan saya hidup bersama dan kami memahami pikiran satu sama lain, bukan? Ya, Yin Yin memandang Si Eking, matanya jernih dan dia berkata, kalau begitu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Pasangan, ketika Si Eking mendengar ini, dia tampak terkejut. Selama bertahun-tahun, dia telah tidur dengan banyak wanita, tetapi yang lebih penting, semua orang saling memahami. Kamu tidur denganku, aku tidur denganmu, tidak ada yang memanfaatkan yang lain. Ini pertama kalinya seorang wanita memintanya menikah. Saya bersedia, sebagai seorang veteran, Si Eking tentu saja tidak ragu-ragu. Nyata, Om, Yin Yin melanjutkan, saya tidak bertanya tentang masa lalu Anda, hanya tentang masa depan Anda. Mulai sekarang, Anda hanya dapat memiliki saya sebagai seorang wanita. Dengan kata lain, jika Anda ingin tidur dengan saya, Anda hanya dapat tidur dengan saya. Apakah kamu mengerti? Tentu saja, Si Eking berkata dengan tenang, kecuali kamu, wanita lain bagiku hanyalah kerangka merah muda. Tentu, tentu, bagus, Yin Yin melangkah maju dan memandang Si Eking. Dengan gerakan lembut tangan dioknya, kabut perlahan menebal di lembah. Kalau begitu, kamu bersumpah. Yin Yin berkata dengan nada tenang, dalam hidup ini, mulai sekarang, hanya akulah satu-satunya, jika aku melanggar sumpah ini. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan membuat adikku tidak mampu berdiri dan menjadi manusia tak berguna seumur hidupnya. Apakah ini kata-kata yang tulus? Si Eking selesai berbicara dan tampak serius. Bagus, kabut menyebar. Si Eking menyadari bahwa dia tiba-tiba tidak bisa melihat Yin Yin di sampingnya. Yin Yin, kamu di mana? Si Eking berteriak, tapi tidak ada jawaban. Namun tak lama kemudian, kabut di lembah berangsur-angsur menghilang, dan seorang wanita berdiri di atas batu halus hantan. Wanita itu tampak berusia dua puluhan dan hanya mengenakan gaun kasa putih tipis. Sosoknya tinggi dan lurus, langsing dan anggun, dengan ciri cembung dan cekung yang terlihat jelas, pinggang ramping, tanpa bekas lemak, dan dada penuh buah-buahan. Dan rambut panjangnya diwarnai dengan tetesan air, tergerai dengan santai, dan dia berdiri di sana dengan manis, dengan rona merah di wajah cantiknya, yang dingin dan sedikit imut. Si Eking diam di tempatnya sejenak. Pada saat ini, dia tahu bahwa hatinya tergerak. Kamu bersedia menikah denganku? Aku akan menjadi satu-satunya wanita dalam hidup ini, kan? Ah, ya, Si Eking hampir meneteskan air liur dan mengangguk. Lalu, tunggu apa lagi? Kata suara wanita itu. Wanita di depannya benar-benar berbeda dari yingin. Benar-benar indah dan mengharukan. Hampir seketika, Si Eking tampil telanjang di depan wanita itu. Kamu, bersikaplah lembut. Wanita itu berkata dengan sedikit cemas, aku belum mengalami. Oh ho 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 ho. Ketika Si Eking mendengar ini, dia menjadi benar-benar gila dan berteriak aneh. Aku akan mengajarimu. Aku akan mengajarimu. Lebih ringan. Aku tahu, Si Eking senang saat ini. Saya belum pernah begitu bahagia dalam hidup saya. Baru sekarang Si Eking sepenuhnya memahami apa yang dimaksud kakek kian dengan membiarkan alam mengambil jalannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa yingin berubah menjadi wanita yang begitu mempesona. Dia hanya tahu bahwa kekuatan kuno di tubuhnya tidak bisa lagi menekan penampilan wanita yang bermain peran seperti itu. Di lembah kecil, pada awalnya cukup sepi, tapi kemudian suara pria dan wanita yang menggetarkan hati secara bertahap mulai terdengar. Waktu yang lama, semuanya tenang. Di samping kolam yang dingin, Si Eking berbaring telentang dengan ekspresi riang, matanya penuh kepuasan. Di sampingnya, langkah-langkah karakter wanita yang mengenakan kain kasa itu tercabik-cabik, hampir tidak menghalangi sebagian dari kecemerlangannya. Nyaman, wanita itu menopang kepalanya, berbaring di dada Si Eking, dan bertanya sambil tersenyum tipis.